JXS dengan baik tadi memanfaatkan satu kesempatan rumpaan yang coba dimanfaatkan dari aksi akselerasi. Masukkan Garuda menang jumlah pemain dan seduh tadi, luang belum berakhir, JXS sambil terjatuh dan lagi-lagi. Hoki Caraka yang beradu kecepatan, kali ini masih bisa ditek, kali ini harus waspada. Oh, sepakan berbahaya tadi yang melewati hadangan JXS diberikan oleh Kuat Van Kang, satu lagi nama. Jangan coba kembali dibangun, kali ini menggunakan gerak menggancap kali ini Asnawi Mangku Alambahar. Berikan umpan tadi yang berada di belakang dari Tom Hei, kesalahan dicuri oleh Hoki Caraka. Jangan jarak calon. Bersama lagi bagi Nata Cho, apapun dihadang tadi, terciptanya tekanan Tom Hei. JXS! Di Midian Stadium Vietnam, pasukan Garuda mengepakkan sayapnya begitu tinggi. JXS! Anda memang... Hernando Ari berikan kepada Asnawi Mangku Alambahar tadi. Pengang dari Indonesia, satu umpan crossing kali ini. Oh, Hernando Ari di posisi tempat tadi untuk mengamankan bola. Ya baru 11 menit tapi sudah ada juga Nataan. Wita Zulaiman, cepat kiri, umpan datar tadi. Jajah set-piece, tendangan dari Tom Hei. Haju menggiring bola begitu progresif. Satu kesempatan bagi Hoki. Sentuhan apik dari Wita Zulaiman. Dan kali ini, Marcelino. Pemain yang terus dipantau, dikunci dengan umpan. Haju dengan kilat, berikan umpan. Wita, Marcelino Ferinag. Haju dengan bangku, coba memberikan umpan. Halim retain possession, intercept dia dalam tiga kesempatan berujung. Nd, line-up utama, tercuri lagi aksi. Ragnar Rodot bangun. Satu tendangan, berbawa gol. Kedua, Garuda terbang tinggi di Medin. Sintayang punya rencana para pemain, mengeksekusi dengan gemilang. Dan tentunya Fiat Docter kejut dengan aksi pasukan merah putih yang begitu menggelora. Dengan penuh. Bagaimana Marcel memulai pressure berlampingan dengan... Bahkan tiga ya dengan kemarin di gelora Bung Karno ya artinya. Satu variasi coba digalakkan, kembali terhadang Natanco. Tertutup lagi. Oh, Tianmin terlepas. Satu kegepakan. Gagetan. Tianmin bisa arahkan bola on target. Terbuka untuk kali keduan.